Pemirsa pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, membuat volume APBD perubahan Provinsi Jawa Barat berkurang 5,2 triliun rupiah. Pihak legislatif dan sekutif Provinsi Jawa Barat pun akhirnya menyempakati raperda APBD perubahan yang menyatakan tidak ada kegiatan baru, tapi lebih banyak penghematan serta revocusing untuk penanganan COVID-19. Terima kasih. Dalam raperda APBD perubahan yang disepakati legislatif dan eksekutif Provinsi Jawa Barat selasa sore 28 September 2021. Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Barat oleh Soleh, dalam raperda tersebut dinyatakan tidak ada kegiatan baru yang akan dilaksanakan DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang ada hanyalah penghematan dan revocusing untuk penanganan COVID-19. Bahkan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan. Pihaknya pun berupaya agar berbagai kegiatan berkala segera dilaksanakan dengan target asumsi terhadap pendapatan tercapai secara maksimal. Alhamdulillah raperdainya sudah disetujui, tidak ada kegiatan baru. Sekali lagi tidak ada kegiatan baru. Yang ada adalah penghematan dan tentunya revocusing. Ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan. Uang yang ada dimaksimalkan untuk penanggulangan COVID-19. Saat ini, target pendapatan Provinsi Jawa Barat berkurang karena berkurangnya pendapatan pajak. Hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya kegiatan ekonomi masyarakat saat pandemi COVID-19, sehingga kemampuan mereka membayar pajak pun berkurang. Berbagai upaya pun dilakukan pemerintah dan DPRD Jawa Barat untuk mengatasinya. Diantaranya melakukan stimulan seperti pembebasan pajak hingga pemberian voucher bagi yang mau membayar pajak hingga Desember. Selain itu, Oleh Soleh menyatakan, pihak DPRD merekomendasikan pemanfaatan secara optimal aset yang tidur supaya menambah pendapatan Provinsi Jawa Barat.